Sebetulnya kita excited banget ya, karena oh ini kita ada kegiatan gitu. Harapan kita semuanya lancar sih ya Bu ya, semuanya berjalan lancar seperti dulu gitu. Dan kita... Sudut Dengar Parlemen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pendengar Radio Parlemen. Senang sekali tentunya kesempatan-kesempatan hari ini menjelang besok hari Kartini ya, 21 April. Kita kedatangan dua orang Kartini Indonesia yang luar biasa tentunya di DPR RI, yaitu Persatuan Persaudaraan Istri Anggota DPR RI. Sudah ada di sini Ibu Trihat Manti Utut Adianto, selamat siang Ibu. Selamat siang. Dan juga Ibu Nita Aziz ya Bu ya. Betul. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Senang sekali dan juga kesempatannya, terima kasih telah hadir di studio podcast kita. Yang walaupun kecil, tapi adem ya Bu ya? Lumayan. Lumayan adem ya? Nah kita pada kesempatan sehari ini ya Bu, mau ngobrol-ngobrol seputar event dari Pia nih Bu. Yang diselenggarakan di gedung DPR RI mulai kemarin ya Bu ya? Tanggal 19 April sampai dengan... Seharusnya tanggal 21 April ya Bu ya. Cuma karena kita ada isu itu. Iya. Isu-isu demo. Jadi kita majukan ke hari ini terakhir. Jadi semua acara yang harusnya besok, itu kita padatkan di hari ini. Makanya kita sampai malam, sampai kita buka puasa bersama di sini. Biasanya kan jam 4 sore selesai. Sekarang kita sampai malam jam 7 sampai selesai, sampai buka puasa bersama. Karena acaranya dipadatkan dari 2 hari menjadi 1 hari ini gitu kan. Iya betul banget Bu. Nah kita harapkan juga nih nantinya animo dari teman-teman DPR ya, rekan-rekan DPR RI yang disini rame ya Bu ya. Amin. Semoga nanti basarnya juga laris manis. Nah Ibu kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih Bu. Iya. Kita kan 2 tahun ini kan ada yang namanya virus COVID-19 ya Bu ya. Otomatis kan dari pihak-pihak sendiri terkendala masalah penyelenggaraan event apapun itu ya Bu ya. Nah setelah terkendala pandemi COVID-19 nih Bu, pihak kembali mengadakan bahasa Ramadan. Gimana nih Bu perasaan yang kembali bisa mengadakan bahasa Ramadan ini? Lega lah ya. Jadi sebetulnya kita excited banget ya. Karena kita ada kegiatan gitu. Karena selama ini sejak pandemi ini sebetulnya kita udah biasa memberikan setiap tahun kepada karyawan. Berbagi kepada karyawan untuk menjelang lebaran. Jadi hanya berbagi aja simbolis, kita pakai waktu itu awal-awal pandemi ya Bu ya. Kita pakai masker, kita pakai fesil, ya kan. Kita berjarak satu apa lengan gitu kan. Itu kita lakukan itu. Karena kita dengan niat baik kita, kita ingin berbagi. Jangankan kita mungkin mereka apalagi kan, mereka pasti kesulitan untuk pangannya mereka, apalagi karyawan. Jadi itu kita lakukan pada saat pandemi. Itu walaupun pandemi kita juga agak-agak ngeri. Ngeri-ngeri ya tapi kita itu lakukan gitu loh. 1.893 karyawan kurang lebih kita bagikan itu setiap tahun. Itu di pandemi juga kita lakukan. Nah sekarang sudah mulai melandai walaupun COVID masih ada, kita tetap rokes. Kita tetap rokes, kita tetap jaga jarak, kita tetap pakai masker. Itu kita lakukan. Tapi excited ibu-ibu. Karena apa? Ya kita sudah lama vakum ya untuk melakukan satu kegiatan. Kita bertatap muka, kita bersosialisasi. Jadi ya Alhamdulillah walaupun pada saat itu kendalanya adalah reses gitu loh. Waduh ini gimana nih reses. Tapi kalau kita lakukan di awal, ya kasihan yang belanja mungkin gajian belum keluar. Yang salah sebetulnya jadwal resesnya gitu loh. Karena jadwal resesnya tidak mengikuti jadwal puasa. Jadwal puasa kan maju. Sementara jadwal reses tetap di tanggal itu, di bulan itu. Sementara kan puasa kan maju gitu kan. Nah itu jadi pada saat itu gimana nih reses gitu. Tapi kalau kita lakukan di awal, ya sama aja kita juga gambling, kita juga gak akan ada pengunjung ya. Tapi kalau misalnya kita setelah ini gak ada momennya, karena reses setelah lebaran. Karena saya lihat tanggal 20-an Mei begitu kan. Jadi kan jadi gak mungkin. Ya udahlah kita lakukan bismillah dengan niat baik kita. Akhirnya ya itulah kita saya, inisiatif kami, panitia mengundang organisasi perempuan itu. Yang sebelumnya belum pernah. Supaya apa? Yaitu mengundang, jangan kita mengandalkan dari ibu-ibu bapak-bapak di DPR karena sedang reses. Jadi kita mengundang crowds dari yang lain gitu loh. Yaitu organisasi perempuan seperti IPMI, IWAPI, P2LIPI, KADIN dan lain-lain. Seperti itu. Jadi excited banget. Nah kalau misalnya tadi Ibu bilang mengundang beberapa organisasi perempuan ya Bu ya. Boleh diceritain gak Andil mereka itu apa aja sih disini? Mungkin join bazar atau semangat sosial? Andil mereka mereka ikut berpartisipasi menyewa stun bazar. Ya stun bazar itu. Jadi kan kita berharap kalau misalnya mereka punya stun disini. Paling tidak kan komunitas mereka ingin melihat stunnya mereka kan. Nah kan berarti kan berkunjung kesini gitu loh. Dibanding kalau kita hanya mengundang mereka. Tidak ada apa namanya, tidak ada keterkaitannya kan. Kalau cuma berkunjung aja. Tapi kalau organisasi mereka punya stun, kan pasti mereka ada keterkaitan. Oh paling enggak saya harus berkunjung kesana gitu. Lebih mengena ya gitu. Lebih mengena ya Bu ya. Nah kemarin kan kita juga lihat tuh, sudah lihat basarnya Bu. Nah kita tertarik tuh sama binggisan dari pihak yang diberikan spesial untuk para karyawan ya Bu. Nah kita ingin tahu isinya apa aja sih Bu kalau boleh? Isinya adalah, jadi isinya adalah 5 kg beras, kemudian 2 liter minyak, kemudian 2 kg gula, dan indomie 10 ditambah sarung. Nilainya adalah 200 ribu. 200 ribu? Per paket. Per paket ya Bu ya? Iya, itu satu orang. Spesial untuk 1.800 ya Bu ya? 1.893. Nah kemarin juga ini kita tertarik juga denger ada pembagian doorpress ya Bu. Ya. Nah itu khusus juga untuk mereka penerima atau yang juga beli juga di basar? Ya, jadi cuma untuk karyawan. Jadi karyawan yang masuk ke dalam stun sembako murah itu, itu kan stunnya free. Jadi mereka apa, hanya sembako dan agro saja di dalam situ. Tidak ada fashion, tidak ada, itu kan hanya di luar. Dan ini free stunnya. Nah itu kita mengganti kemenperin, itu yang saya bilang. Jadi ada agro dari mulai Garuda Food, distributor apa, saya masukkan ke situ untuk saya undang untuk partisipasi mengadakan bazar di situ. Nah karyawan yang berbelanja, mereka dapat free sembako, tapi mereka boleh berbelanja sebanyak 100-150 ribu, sampai 200 ribu ya Bu ya? 200 ribu minima, mereka mendapatkan voucher. Nah vouchernya ini ada nomernya, nah itu yang kita undi gitu loh. Diundi oleh panitia. Nah hadiahnya itu adalah sukarela dari ibu-ibu anggota DPR, dari setiap fraksi menyumbang 10 dollar price, alat-alat elektronik. Jadi sekitar 90, ada 90. Hadiah ditambah 3 grand price, yaitu ada TV 50 inch, ada kulkas, dan ada sepeda, dan juga ada kompor tungku dari Nasdem ya, dari Ibu Ade Rahmat Gobel, Ibu Utut ada TV 50 inch, dan Ibu Mia Golkar ada TV, eh kulkas 2 pintu, kemudian dari anak-anak apa, Ibu Muhaimin PKB adalah sepeda listrik. Jadi kita nodong-nodong aja untuk grand price-nya. Untuk proses raksananya bazar, berapa lama Bu? Prosesnya sebenarnya cepat ya, 3 minggu udah selesai, karena kan kita kekejar ini, lebaran dan itu reses bapak-bapak itu. Nah untuk ini Ibu, kita juga peserta basarnya kalau boleh tahu berapa nih Ibu total akhirnya untuk peserta basar sendiri? Peserta basar itu tadinya 102 stand, 102 stand fashion dan kuliner, ditambah yang pasar murah itu ada 20 stand. Cuma ternyata kan animonya banyak, ada lahan kecil yang nggak bisa di ini, akhirnya saya permintaan banyak, dibikin lagi. Jadi akhirnya total 112 stand. 112 stand ya Bu, ya. Dan semoga nantinya, saya lah juga variannya juga banyak ya Bu. Ada yang fashion, ada yang makanan juga. Ada sepeda loh. Sepeda juga ya Bu, ya. Sepeda listrik. Sepeda listrik, betul. Selain bazar, agenda rutin PIA atau apa Bu? Agenda rutin itu ya Bu, ya berbagi ke Panti Asuhan dan Panti Werda. Ada baksos, ada bencana, demikian. Yang tadinya kita sebenarnya udah untuk lumajang ya kemarin, tapi karena pandeminya naik lagi, kita mundurin lagi. Begitu aja kalau ada bencana kita ingin lakukan. Natal, yang rutin sih itu Natal. Ulang tahun DPR, ada kegiatan. Nah kita juga pengen tahu nih Bu, PIA nih kalau misalnya bisa lebih dekat ke masyarakat luar ya Bu ya, bukan hanya buat DPR sendiri. Ada nggak sih Bu, sosmed dari PIA? Kita pengen tahu nih. Nah, rencananya insya Allah sore ini kita akan launching sosmed PIA. Ya, sebetulnya tujuannya isinya nggak cuma kegiatan ini aja, kegiatan sosialnya PIA. Mungkin kalau sedang tidak ada kegiatan kita ngasih tips-tips yang bermanfaat untuk ibu-ibu misalnya gitu. Jadi isinya tidak ada sedikitpun tentang politik. Jadi malah mungkin kita di sisi lain bahwa boleh bapak-bapaknya tentang politik, tapi ibu-ibunya menjalankan sebagai ibu rumah tangga yang bisa membantu gitu ya. Dari sisi, oh memberikan tips sebagai ibu rumah tangga misalnya yang berkarir, ini anak bagaimana gitu kan, bagaimana menjaga kesehatan anak-anak misalnya. Kan seperti itu. Itu mungkin akan kita lakukan tujuannya untuk membuat sosmed itu. Oh gitu ya Bu ya. Nah terakhir nih Bu, kita pengen tahu harapan dari PIA sendiri setelah diadakannya bahasa Ramadan ini apa aja nih Bu? Mungkin Bu Utut bisa. Bu Utut boleh? Sebagai penutup kita nih harapan dari PIA, mungkin pengen ada event baru atau... Ya harapan kita semuanya lancar sih ya Bu ya. Semuanya berjalan lancar seperti dulu gitu. Dan kita saling anggota tuh guyup gitu. Saling untuk menunjang bapak-bapaknya juga sih di ini. Di DPR. Jadi kita tidak pernah berbicara politik Pak. Dari PIA itu kita selalu seperti saudara aja. Jadi makanya singkatannya persaudaraan ya Bu ya? Persaudaraan. Jadi harapan kami sih bahwa PIA persaudaraan istri anggota ini bisa berbuat lebih banyak lagi ke depan. Apa yang bisa kita lakukan bahwa inilah DPR adalah rumah rakyat tuh kita ini kan ya. Dari bagaimana kita sebagai ibu rumah tangga kita bisa lakukan itu bahwa kita tuh dekat sama mereka gitu loh. Itu mungkin harapan kita bahwa kita pekerjaan sosial kita bisa diterima oleh masyarakat itu aja. Harapan kita. Amin. Semoga terlaksana ya Bu ya? Amin. Sudah mendengar Radio Parlemen, seru banget nih obrol kita ya. Seru. Tapi mudah-mudahan kita nanti dapat next bertemu kembali Ibu. Terima kasih banyak ketas waktunya Bu Utut dan juga Bu Nita. Terima kasih banyak telah mampir ke Studio Parlemen. Dan juga pendengar demikian perjumpaan kita pada siang hari ini ya. Akhir kata saya Bimo Pratama dan Nanda tentunya. Mohon undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Tentunya tetap sajikan terus Sudut Dengar Parlemen di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Sudut Dengar Parlemen